Anda gagal bukan karena Anda bodoh, Anda gagal karena Anda kurang persiapan, Anda berhasil bukan karena Anda jenius, Anda berhasil karena Anda matang persiapan, orang yang matang persiapan cenderung berhasil, orang yang minim persiapan cenderung kurang berhasil. Kalau Anda sedang ada dalam persimbangan jalan untuk mengambil sebuah keputusan, kalau Anda sedang bingung, sedang ada di simpang dua, simpang tiga, simpang lima, simpang siur, saya kasih tahu, takutlah akan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Waktu Anda sedang mau cari, pilih pasangan hidup, mitra bisnis, takutlah akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Takut akan Tuhan menajamkan matamu dan telingamu untuk mengerti rencana Tuhan. Puji Tuhan, kalau kita semua sedang dengan sebuah judul khotbah pada pagi hari ini, saya mau sampaikan dengan tema keluarga yang sehat. Semua orang ingin memiliki rumah tangga yang sehat, hidup yang sehat, rumah tangga yang bahagia, keluarga yang sejahtera. Namun masalahnya kebahagiaan tidak pernah datang secara otomatik, kesehatan tidak pernah datang begitu saja. Kita harus persiapkan dan kita perlu bayar harga demi menyambut sebuah kebahagiaan, Demi menyambut sebuah kesehatan. Sebab dalam hidup ini, seolah sadar atau tidak sadar, kita selalu disibukkan atau direpotkan dalam dua hal. Yang pertama, Anda sibuk prepare yourself, mempersiapkan diri. Atau Anda sibuk repairing yourself, memperbaiki diri. Sekali lagi, dalam hidup ini kita selalu direpotkan, kita disibukkan dalam dua hal. Yang pertama, Anda sibuk prepare yourself, mempersiapkan diri. Atau Anda sibuk repairing yourself, memperbaiki diri. Orang yang sibuk mempersiapkan diri, akan membuka pintu peluang keberhasilan datang dalam hidupnya. Namun, bagi mereka yang tidak sibuk mempersiapkan dirinya, akan membuka pintu peluang kegagalan datang dalam hidupnya. Akibat kegagalan, orang itu sibuk memperbaiki rumah tangannya kembali. Akibat kegagalan, orang itu sibuk memperbaiki bisnisnya kembali. Kesehatannya kembali. Karirnya kembali. Anda gagal, bukan karena Anda bodoh. Anda gagal, karena Anda kurang persiapan. Anda berhasil, bukan karena Anda jenius. Anda berhasil, karena Anda matang persiapan. Orang yang matang persiapan cenderung berhasil, orang yang minim persiapan cenderung kurang berhasil. Semua orang suka dengan namanya sehat. Karena sehat memang menguntungkan. Untung bagi diri sendiri dan untung bagi orang lain. Kalau rumah tanganmu sehat, bukan cuma engkau bahagia, tapi anak-anakmu ikut bahagia. Pasanganmu ikut bahagia. Namun sebaliknya, sakit selalu merugikan. Sakit itu merugikan dirimu dan merugikan orang di sekitarmu. Namun ironisnya, kita seringkali kurang menghargai untuk menjaga kesehatan rumah tangga kita. Ketahu lah, bahwa kita akan kehilangan apa saja yang kita tidak pernah hargai. Sekali lagi saya ulangi. Ketahu lah, bahwa kita akan kehilangan apa saja yang tidak pernah kita hargai. Kalau Anda tidak pernah menghargai kerjaanmu, Anda akan kehilangan kerjaanmu. Kalau Anda tidak pernah menghargai kesehatanmu, Anda akan kehilangan kesehatanmu. Kalau Anda tidak pernah menghargai pasangan hidupmu, Anda akan kehilangan pasangan hidupmu. Kalau Anda tidak pernah menghargai anakmu, Anda akan kehilangan anakmu. Indonesia pernah tidak menghargai batik. Akibatnya Malaysia mau hak patenkan batik Indonesia. Kebakaran jenggot. Sejak saat itu Indonesia mempersyaratkan setiap hari Jumat. Wajib pakai batik. Kalau Anda gak pernah menghargai rumah tanggamu. Anda akan kehilangan rumah tanggamu. Dan biasanya orang menyesal ketika kehilangan mereka. Awalnya emosi. Awalnya suka marah-marah. Tapi begitu Anda kehilangan Anda baru merasakan penyesalan. Itu sebabnya penting disini untuk kita menghargai yang namanya keluarga kita. Bapak ibu saudara semua keluarga yang sehat. Akan melahirkan pekerjaan yang sehat. Pekerjaan yang sehat akan melahirkan kota yang sehat. Kota yang sehat akan melahirkan bangsa yang sehat. Sebaliknya keluarga yang sakit akan melahirkan pekerjaan yang sakit. Pekerjaan yang sakit akan melahirkan kota yang sakit. Kota yang sakit akan melahirkan bangsa yang sakit. Kalau keluarga yang sehat akan melahirkan kota yang sehat. Kalau keluarga kamu bagus, bahagia, rukun. Maka pekerjaan akan terus berkembang. Bisnis akan terus maju. Tapi kalau keluarga kamu berantakan. Pekerjaan terganggu. Kesehatan terganggu. Makanya penting Anda tidak akan pernah bisa punya pekerjaan yang berhasil. Kalau rumah tanggamu gagal. Anda tidak akan pernah punya pekerjaan yang kau bisa nikmati. Kalau rumah tanggamu gak bahagia. Kalau rumah tanggamu bahagia. Pasti pekerjaanmu berkembang secara otomatik. Itu sebabnya. Sebelum Daud diurapi di bangsanya. Dia diurapi dulu di kotanya. Sebelum Daud diurapi di kotanya. Dia diurapi dulu di keluarganya. Sebelum Daud dipakai di bangsanya. Dia dipakai dulu di kotanya. Sebelum Daud dipakai di kotanya. Dia dipakai dulu di keluarganya. Kita gak akan pernah dipakai di organisasi. Di kota dan bangsa. Kalau kita sendiri tidak pernah jadi berkat bagi istri, suami, dan anak-anak kita. Bagi orang tua kita. Omong kosong. Basic. Untuk Anda bisa jadi berkat buat lingkunganmu. Anda harus berhasil dulu di dalam keluarga. Itu sebabnya ketika roh kudus memenuhimu. Kisah Rasul 1 dan 8. Maka kamu akan jadi saksi di Yerusalem. Bicara keluarga. Samaria. Bicara tempat pekerjaan. Sampai keberadaan ujung-ujung bumi. Tuhan mau untuk kita menjaga dan menghargai. Mengutamakan keluarga lebih penting dari segala-galanya. Kenapa keluarga itu begitu penting? Ada tiga alasan kenapa keluarga sangat penting. Menjadi tempat yang paling penting dalam kehidupan kita. Yang pertama. Kenapa keluarga menjadi tempat yang paling penting dalam kehidupan kita? Karena tempat kita menerima pertolongan. Keluarga ada tempat kita menerima bantuan. Sementara yang lain gak bisa bantu keluargamu. Pasti bersedia membantu kamu. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Perhatikan baik-baik. Menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bukan menjadi seorang saudara dalam keadaan baik-baik. Bukan menjadi seorang saudara dalam keadaan sehat. Bukan menjadi seorang saudara dalam keadaan menguntungkan. Tapi menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dari ayat ini. Kalau anda perhatikan dan analisa. Siapa yang selalu menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bukan temanmu. Temanmu paling cuma datang sekali dua kali. Tapi yang ngurusin kamu waktu kamu COVID. Bukan teman. Bukan bosmu. Bukan pegawai mu. Tapi istrimu. Suamimu. Anak-anakmu. Mereka yang merela. Bunuh diri. Demi menolong saudara supaya saudara-saudara. Jangan mati. Hei. COVID membuktikan. Siapa saudara dalam kesukaran. Jangan sampai habis manis sepah dibuang. Begitu kau banyak duit. Kau ingat teman. Begitu kau gak punya duit. Baru kau cari keluarga. Jangan habis manis sepah dibuang. Begitu kau happy. Kau cari teman. Begitu kamu sakit. Begitu kamu dikursi roda. Begitu kamu udah gak berdaya. Minta tolong keluarga. Yesus memberikan sebuah perumpamaan dalam Lukas pasal 15. S11 sampai 32. Dimana ada seorang anak bungsu yang meminta warisan kepada ayahnya. Mereng-reng sampai akhirnya warisan itu diberikan kepada anak muda ini. Dan anak muda itu pergi jauh di negeri asing. Dan waktu dia ada di negeri asing jauh dari keluarganya. Alkitab mengatakan banyak sahabatnya. Kenapa? Karena banyak duit. Banyak temannya. Kenapa? Karena banyak duit. Tapi apa yang terjadi ketika duitnya habis. Hartanya habis. Temannya mulai tinggalin satu-satu. Pacarnya mulai putusin satu-satu. Sampai dia cari kerja. Cari makan aja susah. Dipertanakan babi. Sampai dia kasih makan babi. Dia makan ampasnya babi. Ketauan sama majikan ditempeleng. Majikan berkata begini. Aku bayar kamu. Untuk pelihara hewanku. Bukan untuk kasih makan kamu. Di dalam keadaan sendiri. Ditinggalkan teman-temannya. Dia berpikir. Di rumah ayahku. Para pekerja tidur dalam kanan perut kenyang. Sedangkan aku disini tidur dalam kanan perut lapar. Lebih baik aku kembali ke rumah ayahku. Sekalipun aku tidak dianggap lagi anak. Aku dicadikan pegawai. Paling tidak hidupku jauh lebih layak. Daripada di tempat ini. Dan apa yang terjadi? Begitu dia kembali ke rumah ayahnya. Ayah melihat dari jauh. Anaknya sudah combang camping. Seperti gembel. Bau. Dekil. Ayahnya lari. Peluk anak ini. Cium anak ini. Terima anak ini. Kasih cincin. Kasih jubah baru. Sepatu baru. Bikinkan pesta makan dan minum. Dari sini kita bisa melihat. Dari perumpaman Yesus. Yang sedang memberikan penjelasan pada kita. Bahwa. Ternyata sahabat terbaik. Kita bisa dapatkan di dalam rumah. Keluarga adalah tempat. Dimana kita bisa berharap. Tempat dimana kita bisa dapatkan pertolongan. Orang-orang yang happy rumah tangganya. Umurnya jauh lebih panjang. Daripada mereka yang rumah tangganya suka ribut. Bikin sakit kepala. Bikin sakit lambung. Bikin sakit badan. Tapi kalau anda hargai. Keluargamu. Kalau kamu betul-betul mendoakan keluarga. Mengasih keluarga. Maka keluarga akan siap. Hidup. Sampai mati. Bagimu. Yang kedua. Alasan kenapa keluarga menjadi tempat yang paling penting. Dalam kehidupan kita. Tempat alam mendemonstrasikan mujizatnya. Tempat Tuhan menyatakan mujizatnya. Di dalam keluarga. Saya beritahu. Mujizat terbanyak. Yang kau bisa alami. Bukan di tanah perjanjian. Mujizat paling banyak yang kau bisa alami. Bukan di gedung gereja. Mujizat yang paling banyak yang kau bisa alami. Yaitu di dalam keluargamu. Sendiri. Saya. Kalau ikutin komsel gathering. Itu selalu. Keluarga-keluarga itu menceritakan mujizat Tuhan. Pertolongan Tuhan. Promosi dari Tuhan. Kesembuhan dari Tuhan. Mujizat dari Tuhan. Pemulihan dari Tuhan. Semua itu. Saya dapatkan kesaksian. Bukan. Di dalam gereja. Tapi. Kebanyakan saya dengar. Di dalam rumah. Tangga. Jadi. Kalau rumah. Kalau kau pengen mengalami banyak mujizat. Bikin rumah tanggamu harmonis. Karena rumah tangga harmonis. Dengan mujizat. Bagaikan mata koin. Yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Artinya. Banyak. Keharmonisan. Banyak mujizat. Tidak harmonis. Tidak ada mujizat. Sedikit harmonis. Sedikit mujizat. Berapa banyak diantara kita ingin mengalami banyak mujizat. Katakan kiri kanan. Jangan jahat sama keluarga kamu. Mujizat pertama yang Tuhan Yesus nyatakan. Mujizat pertama yang Tuhan Yesus nyatakan. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 1-11. Pada waktu pesta perkenwinan di Kana. Tiba-tiba anggur kehabisan. Anda mesti tahu bahwa tradisi Yahudi. Ketika anggur habis. Maka pernikahan wajib dibatalkan. Pernikahan tidak bisa dilanjutkan. Itu sebabnya karena Ibu Yesus tahu. Bahwa anggur telah habis. Maka Ibu Yesus datang kepada Yesus. Dan berkata dan minta tolong ngemis. Sama Yesus. Please. Save. This marriage. This wedding. Selamatkan pernikahan ini. Lakukan mujizat. Yesus berkata. Ibu. Waktuku melakukan mujizat belum tiba. Please. Selamatkan pernikahan ini. Belum waktunya Yesus melakukan mujizat. Tapi Yesus melakukan mujizat. Kenapa? Untuk menyelamatkan pernikahan. Wow. Jadi kalau Anda pengen mengalami banyak mujizat. Rukunlah. Dan kasihlah orang tuamu. Jangan ngeyel dan jangan kurang ajar. Dengerin. Nasehatnya. Nasehat diberikan bukan untuk keuntungan dia. Tapi nasihat diberikan untuk keuntungan kita. Saya kasih tahu. Semua perintah yang disampaikan oleh orang tuamu. Bukan untuk keuntungan orang tuamu. Tapi untuk keuntungan kamu. Kamu lakukan firman. Kamu tidak lakukan firman. Kamu lakukan kebenaran. Kamu tidak melakukan kebenaran. Orang tuamu tidak rugi sama sekali. Tapi yang rugi kamu. Kalau kamu pengen mengalami mujizat. Hargai mereka. Saya pernah. Saya teringat. Waktu saya ribut sama mama saya. Saya diem. Saya kabur di rumah. Dan tinggal sama nenek saya. Saya tahu. Studi saya tidak diberkati. Kesehatan saya tidak diberkati. Saya masih muda waktu itu. Masih SMP. Kelas 3. Tiba-tiba timbul bisu. Timbul jerawat. Di sekujur. Badan saya depan maupun belakang. Oma saya bawa ke dokter. Sudah diobati. Sudah dikasih segala macam minum-minuman. Tetap. Bisul dan borok di mana-mana. Sampai kalau saya pakai baju putih. Baju seragam sekolah. Kalau harus pilih pakai baju putih. Itu kadang-kadang nananya pecah. Sampai kuning-kuning baju. Saya bingung kenapa. Kemudian Tuhan ingatkan. Kau masih menyimpan pahit. Dan kamu tidak ngomong sama mamamu. Saya kemudian ambil keputusan. Untuk datangin mama saya dan minta ampun. Dan kemudian. Saya minta mama saya mendoakan. Dan setelah dia mendoakan. Dan kami mengadakan rekonsiliasi. Itu jerawat. Dan bisul-bisul. Besokan yang mulai mengering. Dan dalam satu minggu kering total. Dan sampai hari ini. Tidak pernah muncul lagi bisul-bisul itu. Wow. Mujizat. Kita bisa dapatkan. Waktu kau lurus. Dan benar hubunganmu dengan keluarga. Yang ketiga. Alasan kenapa keluarga menjadi tempat yang paling penting. Tempat Tuhan berdiam. Amin sih. Yang pertama tempat kita memperoleh pertolongan. Yang kedua tempat Tuhan mendemonstrasikan mujizatnya. Ketika tempat Tuhan hadir. Tempat damai sejahtera. Matius 18 S19. Dan lagi aku berkata kepadamu. Jika dua orang daripadamu. Di dunia ini sepakat. Meminta apapun juga. Permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Bukan berarti Tuhan tidak menghargai doa pribadimu. Penting kita berdoa secara pribadi. Tapi kita juga penting untuk berdoa secara korporat. Ternyata doa secara korporat. Dua orang sepakat. Suami istri sepakat. Orang tua dan anak sepakat. Maka permintaannya dikabulkan. Biasanya menjelang. Awal tahun. Begitu kami mau masuk awal tahun. Saya sama istri selalu berdoa. Dan kami punya resolusi dan visi untuk tahun yang baru. Kami mulai catat. Semua visi-visi di tahun yang baru. Dan kami mulai doakan. Saya berdoa dulu. Kemudian saya izinkan istri saya juga berdoa. Kami sepakat dan aminkan. Dan yang ajaib selalu. Di bulan September dan Oktober. Semua visi-visi itu tergenapi. Kenapa? Sepakat. Tapi begitu kami ribut berdua. Begitu kami berselisih pandangan berdua. Maka semuanya gak bisa terjadi. Tuhan hadir. Atau kau sepakat. Matius pasal 18-20. Sebab dimana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku. Disitu aku hadir di tengah-tengah mereka. Kehadiran Tuhan. Tidak bikin ribut. Tidak harus punya persiapan yang matang. Tapi karyawan Tuhan. Waktu suami dan istri. Orang tua dengan anak. Bikin mesbak keluarga Tuhan hadir. Tahukah Bapak Ibu. Ketika kami mulai bikin mesbak keluarga. Sejak pandemik. Di mana anak-anak kami dijagai dalam perlindungan. Dijagai dalam kesehatan. Dijagai dalam kesehatan. Dijagai oleh firman Tuhan. Anak kami waktu jaman pandemik. Kalau suruh ibadah online paling ogah-ogahan. Malas-malasan. Harus dipaksa dulu. Tapi begitu kita mulai bikin mesbak keluarga. Dan kemudian kita bikin ibadah on-site. Mereka rindu dan haus. Mendengar kot Bapak-Bapak mamanya. Dan hadir di ibadah. Dan sekarang mereka melayani Tuhan. Sama-sama dengan kita. Wow. Kami rindu dan sepakat. Agar anak-anak kami ngalami Tuhan. Dan terjadi. Penting disini. Untuk Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan. Bapak saudara yang sedang berusaha. Mencari. Mengetok. Ayo. Libatkan. Hubungan suami istri dan orang tua anak. Untuk berdoa bersama-sama. Pasti. Tuhan akan menjawab. Segala permohonan dan permintaan kita. Yang berjaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat raja kita. Berikutnya. Saya mau bagikan. Keluarga yang sehat. Bagaimana untuk kita membangun keluarga yang sehat. Yang pertama. Keluarga yang sehat adalah keluarga. Yang hidup takut akan Tuhan. Tadi tiga alasan. Kenapa keluarga itu penting. Pertama tempat Tuhan hadir. Tempat Tuhan mendemonstrasikan mujizatnya. Tempat kita mendapatkan pertolongan. Nah keti. Yang berikutnya. Kenapa kita perlu bangun keluarga yang sehat. Bagaimana kita bangun keluarga yang sehat. Yang pertama. Hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan merupakan modal untuk kita bangun keluarga yang sehat. Masmur 25 ayat 12 sampai 14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan. Kepada Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan warisi bumi. Dan Tuhan berkelakarib dengan orang yang takut akan dia dan perjanjiannya. Diberitahukannya kepada mereka. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah sebuah ketetapan. Hati dan pikiran kita yang tidak mau mendukakan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sebuah ketetapan hati dan pikiran kita. Yang tidak mau mengecewakan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sebuah ketetapan hati dan pikiran kita. Yang mau menyenangkan hati Tuhan. Dan yang menarik keuntungan ketika kita hidup takut akan Tuhan. Yang pertama Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Kalau Anda sedang ada dalam persimbangan jalan untuk mengambil sebuah keputusan. Kalau Anda sedang bingung sedang ada di simpang dua, simpang tiga, simpang lima, simpang siur. Saya kasih tau. Takutlah akan Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Waktu Anda sedang mau cari, pilih pasangan hidup. Mitra bisnis. Takutlah akan Tuhan. Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Makanya orang yang takut akan Tuhan selalu move on. Meninggalkan masa lalu. Orang yang takut akan Tuhan selalu bergerak. Selalu mencapai tujuan. Menggenapi rencana Tuhan. Maka seheran dengan anak Tuhan yang nubuatannya. Yang visi-visi gak pernah tergenapi. Kenapa? Karena gak takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan mendekatkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Tidak takut akan Tuhan menjauhkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Berikutnya. Keuntungan orang yang takut akan Tuhan. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Kata menetap artinya gak bisa jauh-jauh. Kebahagiaan gak bisa jauh-jauh dari orang itu. Sama seperti saya. Saya menetap di Jakarta. Sekalipun saya pergi ke Medan, Surabaya. Saya pergi ke luar kota. Luar negeri saya akan kembali ke Jakarta. Sebab saya menetap di Jakarta. Sama dengan kebahagiaan. Kebahagiaan menetap pada orang yang takut akan Tuhan. Kebahagiaan gak usah anda cari. Kebahagiaan gak usah anda korek-korek. Selama surat takut akan Tuhan. Kebahagiaan akan memerintah di hati saudara. Kebahagiaan gak bisa dicuri oleh apapun dan oleh siapapun. Kebahagiaan gak bisa dicuri oleh kekurangan dan oleh pengkhianatan. Kebahagiaan gak bisa dicuri oleh masalah dan sakit penyakit. Kebahagiaan cuma bisa dicuri oleh hadirnya dosa dalam hidup kita. Begitu dosa hadir, maka kebahagiaan sirna dengan sendirinya. Keuntungan yang ketiga. Dari orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan mewarisi bumi. Wow. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan yang mempromosikan anak cucu kita. Orang yang gak takut akan Tuhan, Tuhan yang merendahkan anak cucu kita. Mungkin Anda berkata, saya seorang pegawai, Pak. Gaji saya gak seberapa, Pak. Bagaimana mungkin saya bisa punya rumah? Bagaimana mungkin saya bisa punya kendaraan pribadi? Saya beritahu, selama kamu takut tangan Tuhan. Tuhan yang mempromosikan anak cucumu. Mungkin Anda berkata, saya gak bisa kuliahkan tinggi-tinggi anak saya. Saya beritahu, selama Anda takut tangan Tuhan. Tuhan yang mengangkat anak cucu kita menduduki posisi-posisi penting. Makanya orang yang hidup brengsek anak cucunya. Hancur-hancuran. Suatu kali, ada seorang pasangan yang bingung kenapa anak saya jadi ateis. Pada papa mamanya, rajin nurgi ke gereja. Saya bilang begini, Kalau rumah tanggamu pulih, anakmu pulih. Jadi jangan nuntut anak mudul pulih. Pulihkan hubunganmu, suami istri. Mungkin karena dia lihat kekecewaan dalam dirimu. Betul. Kami sering ribut di depan mata anak kami. Itu sebabnya. Kalau kamu pengen lihat anakmu pulih, takut akan Tuhan. Anakmu mau berhasil dalam studi dan masa depan. Benarlah sekarang. Wow. Bapak Ibu. Penting sekali disini sebagai orang tua menjadi figur bagi anak-anak yang benar. Berikutnya, yang keempat. Keuntungan kalau kita takut akan Tuhan. Tuhan bergolkarib dengan orang yang takut akan dia. Wow. Tuhan akan jadi sahabat buat orang yang takut akan Tuhan. Jadi sahabat Tuhan simpel serana. Nggak mesti Anda harus apalagu. Nggak mesti Anda harus apal doa babakam. Nggak mesti Anda sebat berdoa. Selama sudah benar. Maka dia akan jadi temanmu. Kalau saya terus sakiti teman baik saya. Maka dia nggak akan mungkin jadi sahabat saya. Dia akan alergi jadi sahabat saya. Tapi kalau saya benar, jujur berintegritas sama sahabat saya. Pasti dia akan terus menjadi teman yang baik. Sama halnya kalau Anda terus lukai Tuhan. Nyakiti Tuhan. Maka Tuhan akan jadi musuhmu. Tapi kalau kamu menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan akan jadi sahabatmu. Yang kelima keuntungan. Kalau Anda takut akan Tuhan. Perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Rahasianya disingkatkan. Kalau Anda punya teman baik. Teman baikmu itu sulit. Untuk menyemunyikan rahasianya kepadamu. Dia akan expose. Dia akan beritahu. Inside out. Dan bahkan masa lalunya. Open. Sama hal. Kalau Anda punya sahabat baik. Maka Anda nggak sungkan-sungkan memberikan. Nomor PIN ATM, saudara. Anda nggak. Berasa ragu-ragu. Untuk memberikan kartu ATM, saudara. Kenapa? Karena dia tidak mungkin. Akan melukaimu. Sama hal. Kalau Anda jadi sahabat Tuhan. Maka dia akan memberitahu. Visi. Dalam hidupmu. Keluargamu. Tahun 2023. Kenapa sampai hari ini Anda seperti buta. Akan masa depan. Karena Anda nggak takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Menajamkan matamu. Dan telingamu. Untuk mengerti rencana Tuhan. Dalam kehidupanmu. Yang kedua. Bagaimana membangun keluarga yang sehat. Yang kedua. Punya komunikasi yang positif. Amsal 16.23. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perhatikan. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Berarti hati orang jahat menjadikan mulutnya jahat. Hati orang pahit menjadikan mulutnya pahit. Hati orang benar menjadikan mulutnya benar. Hati orang berkualitas menjadikan mulutnya. Kualitas. Berarti kita bisa melihat kualitas hidup seseorang dari mulutnya. Bukan jabatannya. Bukan pencapaiannya. Bukan followernya. Bukan hartanya. Tapi mulutnya. Saya kasih tau. Mulut menentukan penghargaan. Kalau kamu bisa berkata yang positif. Kamu menghargai orang itu. Tapi kalau kamu berkata yang melukai. Kamu tidak menghargai orang itu. Jadi dari mana kamu tahu. Apakah pasanganmu itu menghargai kamu? Dari perkataannya. Dari mana anakmu itu menghargai kamu? Dari perkataannya. Itu sebabnya. Kalau anda mau menghargai orang tuamu. Menghargai pasanganmu. Eliminasi semua perkataan negatif dan sia-sia. Lepaskan perkataan yang positif. Ada tiga jenis. Jenis orang berkomunikasi. Yang pertama. Jenis komunikasi. I and I. I and I adalah komunikasi monolog. Mendominasi percakapan. Maunya dia yang ngomong. Tidak mengizinkan orang lain untuk dikasih kesempatan bicara. Sangat dominan. Sangat sekali mengontrol posisi. Ini I and I. Yang kedua. Jenis komunikasi yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. I and I. Komunikasi yang suka perintah-perintah. Nyuruh-nyuruh. Suami baru pulang kerja. Istri berkata. Pa. Sudah tutup garasi. Sudah, Ma. Pa. Sudah tutup pintu. Sudah, Ma. Pa. Sudah tutup jendela. Sudah, Ma. Apalagi yang belum ditutup. Satu. Apa itu? Mulut lu gue belum tutup. Kalau ketemu orang main nyuruh-nyuruh terus. Gak ada tuh. What can help you? What can I do for you? Apa yang saya bisa bantu? Apa yang saya bisa tolong? Jenis komunikasi yang ketiga. Ini ada jenis komunikasi yang sehat. I and us. Komunikasi dua arah. Memberi kesempatan orang yang mengungkapkan isi hatinya. Kita ini gak selalu benar. Kita perlu mendengarkan pendapat orang. Kemarin biasanya setiap kali saya memimpin pemberkatan nikah. Saya selalu menyusun liturgi. Bahwa pengantin pria ada di depan bersama dengan pendeta. Maka pengantin perempuan akan masuk bersama dengan ayahnya. Tapi kali ini kemarin di pemberkatan nikah. Si pengantin minta untuk dirubah sedikit cara masuknya. Dia berkata, Pak bolehkah saya rubah sedikit. Saya akan masuk dulu sebagai pengantin pria. Lalu disusul sama kedua orang tua pria. Lalu disusul sama kedua orang tua nita. Lalu kemudian disusul baru sama pengantin perempuan. Bisakah dirubah? Saya mulai pikir-pikir. Ini sekutah ini? Kenapa tidak? Akhirnya kemarin kita susun liturginya demikian. Dan ternyata menarik sekali. Menghargai orang tua untuk ikut masuk bersama-sama. Untung saya memberi kesempatan untuk orang itu bicara kalau saya bantai. Tidak bisa. Ini yang benar. Ingat. Keluarga bukanlah sebuah institusi yang kaku. Keluarga adalah institusi yang fleksibel. Dengarkan pendapat istrimu, suamimu, anakmu. Maka rumah tanggamu akan bahagia. Bangunlah komunikasi yang positif. Yang ketiga terakhir. Keluarga yang sehat punya kemampuan untuk menyelesaikan konflik. Ephesus 4 ayat 26-27 ayat terakhir. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amaramu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Wow. Jadi kalau kamu menyimpan dendam, segera beresin. Kalau ada konflik, segera tuntaskan. Kalau ada dosa, segera bantai. Kenapa Bapak Ibu, orang tersandung bukan karena batu yang besar. Orang tersandung karena batu yang kecil. Tidak mungkin batu sebesar mimbar masih kita tabrak. Mata kita di mana. Orang jatuh bukan karena lubang yang besar. Orang jatuh karena lubang yang kecil. Jarang orang jatuh di dalam danau yang besar. Tapi seringkali orang jatuh karena lubang yang kecil. Itu sebab jangan anggap sepele dosa-dosa kecil. Jangan mengsepele masalah-masalah kecil. Karena masalah masih kecil, gampang kita dikti. Gampang kita kontrol. Tapi masalah kalau udah besar, dia yang kontrol dan dikti kita. Dosa masih kecil, gampang kita dikti dan kontrol. Tapi dosa udah besar, dia yang kontrol kita. Kenapa ketika dosa mulai panggil-panggil. Seperti yang kita gak bisa berkata tidak dan terserat oleh hal nafsu. Karena dosa itu udah jadi besar. Kenapa orang bisa menyerah? Karena membiarkan masalah itu udah jadi komplek dan besar. Kalau masalah itu masih kecil, gak mungkin kita menyerah. Makanya saya bingung kadang-kadang sama orang Kristus. Masalah kecil dibesah-besarin. Masalah besar dibikin komplek. Harusnya masalah besar dibikin simpel. Bahwa simpel diselesaikan. Coba bayangkan suamimu udah pulang kerja. Capek-capek sampai di rumah. Anak masih belum mandi. Nangis. Rumah berantakan. Makanan belum siap. Gimana mau tenang dia ngomongnya. Kepala udah penuh di tempat pekerjaan. Ditambah lagi di rumah. Harusnya coba beresin dululah. Gampang bikin suamimu tuh betah di rumah. Asalkan bikin rumah tuh nyaman. Bikin suasana perkataanmu tuh nyaman. Maka suamimu akan betah di rumah. Sampai di rumah layani suami pijetin. Pasti dia senang. Sama kalau istrimu ada masalah. Kamu dengerin. Dan berikan solusi. Ini rumah tangga yang bahagia. Karena rumah tangga bahagia. Ada rumah tangga yang bisa menyelesaikan konflik. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di Moy Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja. Terima kasih telah menonton!